Virus Corona varian Delta ternyata sudah menyebar hampir di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Diprediksi, varian Corona asal India ini masuk sejak Juni dan Juli 2021 lalu berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Ditemui selasa siang, Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harrison, mengungkapkan jika beberapa waktu lalu pihaknya telah mengirim 115 sampel ke Jakarta. Alhasil ditemukan 28 diantaranya positif COVID varian Delta. 28 sampel tersebut tersebar di Kalbar yakni kota Pontianak ada 5 kasus, Kabupaten Sambas 4 kasus, Landak 6 kasus, Kuburaya 3 kasus, Mempawah, Ketapang, Bengkayang, dan Sekadau masing-masing 1 kasus. Kemudian Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang masing-masing 3 kasus. Jadi sampai saat ini di Kalimantan Barat ditemukan 28 varian Delta dari 115 sampel yang akan dikirim. Nah itu di kota Pontianak ada 5, Sambas 4, Landak 6, Kuburaya 3, Mempawah 1, Ketapang 1, Bengkayang 1, Sekadau 1, Melawi 3, Singkawang 3. Varian Delta ini menurut Harrison merupakan mutasi dari virus corona sebelumnya. Dimana virus ini jauh lebih cepat menyebar, kemudian tingkat kesakitannya juga tinggi. Karena itu masyarakat diminta terus menaati protokol kesehatan dan rutin mencuci tangan dan menjaga imun tubuh. Serta Pontipi memberi tekan.